Legenda Golok Halilintar Jilid 4. Karena kehilangan barang mahal, Tio Kong Giok dan delapan pembantunya jadi kacau dan bimbang mencarinya, Ciamalek malah sengaja berteriak di mejanya. Adik Abin kau lihat, mereka memamerkan banyak barang antik, apa kita di Tionggoan juga tidak punya? Bila kita tidak pamerkan, orang luar akan meremahkan kita penghuni Tionggoan. Abin tidak mengerti apa maksud kata Ciamalek, dia tidak bisa bertanya, hanya bisa buka mat lebar-lebar, melotot pada Ciamalek. Ciamalek dengan tertawa mengingatkan Abin, adik Lui, barang kau yang sudah bosan, yang akan diberikan pada Kuhiat San Pengcan, coba kasih lihat pada mereka. Abin langsung mengerti apa maksud kata Ciamalek tadi, agar dia menggunakan kesempatan meledek Tio Kong Giok, tapi dalam hati dia menyalahkan Ciamalek yang lupa ingatan, barang Hiat San Pengcan itu sudah di kantongnya sendiri karena ditolak, kenapa mendadak minta barang itu padaku? Biarpun punya pikiran itu, Abin mencoba merogoh ke dalam dadanya, ternyata Hiat San Pengcan itu entah kapan sudah diteruh oleh Ciamalek di dadanya. Abin mengetahui ini adalah perbuatan Ciamalek, maka tanpa banyak tingkah, pelan-pelan dia mengeluarkan Hiat San Pengcan, diberikan pada Ciamalek. Ciamalek mempermainkan Hiat San Pengcan di tangannya, mulutnya mengomol terus. Adik Lui, kau dalam segalanya baik, hanya tidak sayang pada barang antik, ini adalah hal tidak baik. Mungkin kau mempunyai barang antik terlalu banyak, hingga malas merawatnya, seperti Hiat San Pengcan ini adalah barang yang disukai orang untuk mengobati segala racun, kau malah mau membuangnya, ingin diberikan padaku. Begitu Hiat San Pengcan disebut, langsung menarik perhatian orang-orang di meja Tio Kong Giok, karena barang tersebut mempunyai nama tersohor, bila mendapatkan barang itu, tidak perlu takut pada segala racun. Kedua metu, Tio Kong Giok seperti api membara, iri, ingin dan kesal menguasai dirinya, iri karena barang abin ini tidak kalah nilainya dengan Leong Suye Hiang Yap. Dia ingin mendapatkan barang abin, sejak berangkat dari rumah, dia tahu di Tionggoan ada benda Hiat San Pengcan, kesal terhadap Leong Suye Hiang Yap miliknya yang entah bagaimana bisa hilang. Sehingga begitu barang pusaka abin dikeluarkan, pameran barang-barang antik miliknya jadi tidak berharga lagi. Chuan Muda Hangtai ikut terkejut juga setelah mendengar nama Hiat San Pengcan, tetapi setelah tahu abin begitu dingin penampilannya, dia tetap menaruh rasa marah pada abin, sehingga rasa ingin tahunya dipendam lagi. Hanya dua pembantunya dan delapan gadis berbaju putih yang menaruh perhatian besar, pandangan kedua puluh mata melotot melihat meja abin. Setelah banyak pasang mata memperhatikan barang Hiat San Pengcan, abin baru mengerti betapa berharganya barang tersebut, benda pusaka yang diberikan pada dia oleh Chiamalek, membuat dia memuji keikhlasan Chiamalek. Makin bicara Chiamalek makin senang, terdengar lagi dia berkata, Adik Klui, kenapa aku tidak mau menerima barang pemberianmu, lucu juga kalau dikatakan. Karena aku selalu menjadi dewa harta yang lewat saja, setiap punya barang pusaka di tangan kanan diberikan lagi pada orang lain. Dengan tangan kanan, tidak punya niat untuk menyimpannya dan aku punya satu barang lagi, katanya tidak bisa menghidupkan orang mati, segala luka oleh senjata tajam atau terbakar, tenggelam dalam air atau pingsan dalam es, asal masih ada napasnya, asal menggunakan barang ini bisa mempertahankan nyawanya sampai menemukan obat mujarab. Tio Kong Giok merasa curiga, kenapa kata-katanya saat memamerkan barang liong suyeh yang yap diucapkan kembali oleh Chiamalek. Chiamalek masih cerita panjang lebar. Aku mendapatkan barang ini tidak perlu mengeluarkan tenaga banyak, bukan barang dari luar daerah, juga tidak punya nama mentereng, benda ini dinamakan kau kutiapso, tulang anjing daun bau, yang aku dapatkan dari anjing turunan silang dari luar negeri, masih bau anjing. Tanda petik. Tio Kong Giok makin dengar makin merasa aneh, sudah pasti nama kau kutiapso adalah nama samaran dari liong suyeh yang yap. Chuan muda hangtai mulai mengerti kata-katanya, melihat Chiamalek bertingkah lucu terhadap Tio Kong Giok, tidak tertahan dia tertawa juga. Pembantunya Mo Gi dan kawannya juga menangkap lucu perumpamaan Chiamalek, mereka juga ikut tertawa. Mendengar tertawa tuan muda hangtai dan pembantunya, Tio Kong Giok sadar akan arti kata-kata itu dia melihat ternyata tangan Chiamalek sedang memegang liong suyeh yang yap, dia jadi betul-betul dipermalukan oleh lawan. Dengan perasaan penuh percaya diri, dia kali ini keluar rumah untuk menantang pesilat-pesilat tangguh di Tionggoan, ternyata dia mendapat malu oleh Chiamalek di tempat ini. Tio Kong Giok jadi marah sekali, dia mementak, sesaat kakinya tanpa menginjak bumi, hanya menggunakan tekanan tangan kiri, dia seperti panah melesat meninggalkan tempat duduk, berputar arah, menuju ke arah Chiamalek. Abin dan tuan muda hangtai adalah ahli silat tinggi, mereka melihat gerakan Tio Kong Giok yang dinamakan Yewit Chong Tian, satu sayap menerjang langit, mereka memuji ilmu Tio Kong Giok, biarpun dia sombong, tetapi betul-betul berisi, tidak bisa dipandang remeh. Melihat jurus Tio Kong Giok, Abin mengetahui Chiamalek bukan tandingannya, Abin berdiri dari tempat duduk, telapak kanannya diarahkan antara Chiamalek dan Tio Kong Giok, dia mengamankan Chiamalek. Tio Kong Giok telah tahu ketangguhan ilmu Abin, dia tidak berani ceroboh, melihat lawannya membela Chiamalek, dia segera mengontrol serangan yang ditujukan pada Chiamalek, tubuhnya ditegakkan langsung berdiri di samping Abin. Melihat lawannya lumayan berat, Tio Kong Giok mendadak berdiri di atas meja Abin tetapi tubuhnya tampak enteng sekali, arak dalam gelas Chiamalek dan Abin sama sekali tidak bergoyang. Chiamalek terkejut dengan ilmu Tio Kong Giok, tetapi berhubung ada Abin di sampingnya, dia masih berteriak tanpa berhenti. Kau tidak tahu sopan santun, setelah melihat kau ku tiap so, timbul keinginanmu mencurinya dan merampas. Tanda petik, Tio Kong Giok sangat cemburu terhadap Abin yang mendapat perhatian dari tuan muda hangtai, maka kemarahannya diarahkan pada Abin berteriak. Kau cari mampus. Dengan jurus Giok Kau Chiakua, Giok Kail digantungkan miring, kaki kirinya menendang pada Abin, ini adalah jurus khusus dari Lok Hong, tendangannya sangat keras, Abin tidak tahu pasti berapa besar kekuatan tenaga dalam lawan, dia tidak mau bentrok langsung, maka tubuhnya digeser sedikit ke samping menghindar. Tendangan Tio Kong Giok membuat piring sayur, gelas arak di meja pada jatuh ke bawah, cipratan sayur dan arak berterbangan, Abin dan Ciamalek telah menghindar, namun sepatu bordir mutiara Tio Kong Giok telah kecipratan tidak sedikit minyak sayur, dia yang suka kebersihan menjadi marah besar, setelah kakinya menapak di lantai, dia mengangkat kedua telapak tangannya mengejar Abin. Tiba-tiba, tercimbau wangi yang diterpa angin, satu sosok rubuh mungil telah berdiri di tengah Abin dan Tio Kong Giok, setelah dilihat, ternyata Tuan Muda Hangtai. Mengetahui Tuan Muda Hangtai di hadapannya, Tio Kong Giok jadi lebih ingin memamerkan kebolahan ilmu silatnya, segera berkata, Adik In, biar aku yang membereskan anak muda itu. Maksud turut campur Tuan Muda Hangtai sebetulnya selain curiga, juga dia ingin mencoba Abin kenapa selalu diam saja, apa yang membuat Abin tidak suka pada dirinya, maka dengan nada dingin dia berkata pada Tio Kong Giok. Kau tutup mulut, biar aku tanya dia. Aneh sekali, terhadap Tuan Muda Hangtai yang begitu alim, Tio Kong Giok tidak berani membantah, dia menurut saja permintaan Hangtai, menyaksikan ekspresi wajah Hangtai yang matanya bertanda marah, dengan berkata dingin pada Abin. Mengapakah selalu diam tidak bicara? Kedua pembantu Hangtai itu terperanjat setelah mendengar majikannya berbicara begitu terhadap Abin, mereka berpikir kok majikan, seperti di rumah saja, terlalu manja, sehingga berani terang-terangan bertanya begitu. Abin yang disodorkan pertanyaan itu, mulutnya jadi pahit tidak bisa menerangkan sedikitpun. Hangtai merasa Abin tidak peduli pada dirinya, dia jadi bertambah salah paham terhadap Abin, kemarahan langsung meledak, dengan satu bentakan, dia menjulurkan telapak tangannya yang mungil, menyapu muka Abin. Bila dilihat dari ilmu Abin, kecepatan tangan Hangtai sebetulnya bisa dihindar oleh Abin, tapi Abin seperti hilang konsentrasi, diam di tempat tanpa menghindar, maka terdengar suara tempelengan di mukanya. Suara tempelengan tersebut malah buat Hangtai terkejut, lain dengan tiokong giok, dia begitu senang, Abin diem terpaku, Ciamalek mendadak dapati lam, dia berteriak. Abin, adik bisuku, kau tidak pantas menerima tempelengan itu. Mendengar kata Ciamalek, cuan muda Hangtai seperti tersengat aliran listrik, dia melihat muka Abin dengan terbata-bata berkata, Apa? Kau bisu. Tanda petik. Abin tampak bingung setelah rahasia pribadinya terbuka. Setelah tiokong giok melihat Abin ditempeleng oleh cuan muda Hangtai, dia berteriak-teriak bagus, karena rahasia Abin terbuka, dia makin girang, sambil menyindir berkata, Bagus, ternyata kau seorang bisu, bila tadi aku tahu, aku tidak pantas berdual denganmu. Di permalukan sedemikian rupa, di permalukan sedemikian rupa, Abin merasa sangat sedih, api kemarahan tampak dari sepasang metu yang hampir keluar. Cuan muda Hangtai dengan suara lantang berbalik berkata pada tiokong giok. Kau, tutup mulutmu, siapa yang minta kau bicara? Tiokong giok yang dimarahi oleh Hangtai, bagaikan kingkong besar tidak bisa bicara, dia hanya merabak kepalanya, entah harus berbuat apa, diam terpaku. Hangtai berbalik pada Abin berkata dengan suara halus dan lembut. Kau, kau, aku, aku, mendadak air matanya keluar, dia menangis terseduh-seduh, menutup mukanya memakai lengan baju, cepat berlari menuju halaman belakang. Moibji segera memanggil temannya. Tiaoji, mari kita susul mereka berdua tergesa-gesa pergi. Biarpun mendapatkan tempel lengan dari Hangtai, Abin tidak menaruh dendam, malahan merasa iba terhadap sikap Hangtai yang meninggalkan tempat duduk sambil menangis, karena dirinya tidak bisa bicara, dia jadi tidak mengejar Hangtai. Setelah Tio Kong giok menyaksikan kepergian Hangtai, dia memuntahkan kemarahannya pada Abin. Abin pun tidak gentar. Terlebih dahulu dia memberi isyarat tangan pada lembar daun liong suyehi yang yap yang dipegang Ciamalek. Ciamalek memahami isyarat tangan Abin, lalu menyerahkan daun itu pada Tio Kong giok sambil berkata, Kau jangan seperti monyet, aku tidak perlu barangmu, ambil kembali. Tio Kong giok dengan cepat merebut kembali daunnya, dengan hati-hati dimasukkan ke dalam dadanya, dan mukanya segera berubah, berkata, Barang turunan raja, mana boleh sembarangan dipinjam paksa, kalian berdua pencurit ceri, bila tidak menyerahkan hiat san pengkean untuk ganti minta maaf, aku turunan raja akan memberi pelajaran pada kalian, sampai mampus. Mendengar perkataan congkak itu, Abin dan Ciamalek marah besar. Mereka berdua mendapat perintah rahasia dari Yopolo Tzu untuk datang ke tempat ini, justru berniat untuk meredam kesombongan Tio Kong giok dan kini saatnya telah tiba. Ciamalek sudah tidak sabar lagi, dengan tingkahnya berkata, Bagus, kau sebagai cucu raja burung, lebih pintar menggertak daripada bandit tua di dunia persilatan, jahat makan yang jahat, bila bukan karena adik Lui tidak mau sembarangan mengambil barang orang, daun busuk tadi. Tidak akanku kembalikan. Sekarang tahu-tahu kau malah ingin memeras barang kita. Kedua pihak sudah memasang kuda-kuda, pertarungan seperti tidak terlakan lagi. Tamu hotel dan pelayan sudah berdiri di pinggir, menghindar di sudut. Di saat genting itu, dari luar hotel tergesa-gesa masuk dua orang bertubuh tegak yang berbisik di kuping Tio Kong giok. Terlihat Tio Kong giok tersenyun, langsung berkata pada abin, Dua pencurit teri, sekarang aku ada janji penting, sementara aku beri ampun, besok aku akan memberi pelajaran pada kalian. Habis bicara, dia langsung meninggalkan hotel diikuti semua pembantunya. Abin terus memikirkan kepergian Hang Tai yang menangis, malah tidak peduli atas kejadian di depan matanya, Cia Malek juga melihat ketidakacuhan abin, maka membiarkan mereka pergi, dengan pertimbangan belum waktunya melawan Tio Kong giok. Cia Malek menuntun abin kembali ke kamar hotel, sambil berkata, Adik Lui, tidak disangka kau dengan cuan muda Hang Tai bisa saling terharu, bila salah satunya adalah perempuan, tentu bagus sekali, sayang dua-duanya laki-laki, aku malah belum pernah melihat dan mendengar kejadian aneh ini. Sambil bicara, mereka berdua masuk kamar, abin persis seorang dungu sambil berbaring di ranjang, kedua matanya melihat langit kamar, merenungkan sesuatu, Cia Malek semakin terkejut, dia ingin menghibur abin. Mendadak, pintu kamar diketuk orang diikuti suara nyaring berkata, Cuan muda Lui dan Cuan muda Cia apa ada di kamar? Cuan muda kami sengaja datang untuk minta maaf. Kedua orang itu tahu, itu adalah suara pembantu Hang Tai yang bernama Muaji, abin langsung berdiri dari ranjang, segera menuju pintu kamar. Cia Malek melihat sekeliling kamar, tidak tampak pemandangan berantakan, maka dia turut juga ke depan pintu kamar, ternyata Hang Tai sudah berdiri di depan pintu, matanya masih tampak merah, sangat menarik. Mereka berdua dengan abin sedang tukar pandang, tapi saling diam. Muaji dan Tiawaji tersenyum pada Cia Malek, Cia Malek berkata, adik Lui, cepat undang tamu agung masuk kamar, untuk duduk dan wobrol. Abin dan Hang Tai sedikit terperanjat, lalu mereka saling tertawa, Abin memberi isyarat tangan, mengundang tamunya masuk, mereka bersamaan masuk kamar, Cia Malek juga ingin masuk, tetapi Muaji memberi isyarat tangan, minta dia jangan masuk, dan menghampiri sambil berkata pelan. Cuan muda Cia biarkan mereka bicara leluasa, jangan digangung. Cia Malek mengerti, dia tidak jadi masuk kamar, diserambi dia bersenda gurau dengan dua anak muda cakap Muaji dan Tiawaji. Lain cerita, Abin mengundang tamunya masuk kamar, setelah duduk berhadapan di kursi, Abin memandang. Muka tuan muda Hang Tai, hingga muka Hang Tai menjadi merah, malu dipandang terus. Hang Tai dengan agak menundukkan kepala, dengan halus berkata, Aku ingin Hang Tai, tadi tidak tahu lui tahu aku tidak bisa bicara, hingga bicara sembarangan, aku merasa menyesal, sengaja datang minta maaf padamu. Abin senang sekali melihat rumen muka dan penampilan Hang Tai, karena senang, dia memegang tangan kiri Hang Tai, ternyata tangan Hang Tai sangat halus dan licin, seperti tidak bertulang, hingga membuat Abin tercengang, In Hang Tai tertawa kecil, kepalanya makin tertunduk. Abin melihat muka merah Hang Tai seperti seorang gadis, warna kulit leher belakang putih lembut, cahaya matanya seperti salju, dia merasa agak aneh, tapi dia tidak menghiraukannya, dan di atas telapak tangan Hang Tai menggunakan telunjuk menuliskan nama sendiri. Walaupun dua orang ini baru bertemu, terasa begitu akrab jadinya, satu memakai mulut, satu memakai telunjuk, berbicara panjang lebar, Abin mendengarkan pengalamanan dan tutur katanya, dia sangat salut pada Hang Tai, begitu juga Hang Tai memandang Abin yang pintar dan banyak pengetahuan, mereka berdua merasa terlambat bertemu, hingga tidak terasa mereka menghabiskan waktu tiga jam, akhirnya Chiamalek di luar kamar berteriak. Chuan Mudain, Adik Lui, kalian telah lama bicara, sudah waktunya makan malam. Hang Tai dan Lui Bin baru tahu langit sudah gelap, bersama-sama tersenyum mereka mengundang Chiamalek. Moib Ji dan Tiao Ji masuk kamar, dan telah memesan pelayan hotel untuk mengantarkan beberapa macam sayur dan satu botol arak kuye lem, sambil makan sambil cerita, hingga hampir tengah malam, In Hang Tai baru kembali ke kamar sendiri bersama kedua pembantunya. Meski sudah larut malam, karena bertemu teman yang cocok dengan selera sendiri, Abin sangat senang, sehingga dia tidak dapat tidur, dia bolak-balik di ranjang, dilihatnya Chiamalek sudah tidur nyenyak, Abin tertawa sendiri, lalu dia memakai mantel dan keluar kamar menuju serambi. Waktu hampir jam 2 subuh, di langit terang bulan, bintang bisa dihitung, di halaman hotel keadaan sunyi, tiada suara. Abin melihat tiga kamar Chuan Muda Hang Tai di seberang timur, pintu kamarnya terkunci rapat, penghuninya kemungkinan sedang tidur nyenyak. Abin baru mendapatkan teman akrab, hatinya sangat senang, segala kepusingannya hilang, maka dia berjalan santai di halaman hotel. Mendadak hidung Abin mencium sesuatu hangi yang aneh, dia telah mendapat petunjuk dari Chosyao Ye Aucu gurunya tentang wangi yang biasa digunakan orang-orang di kalangan aliran sesat untuk melumpuhkan orang dan berbuat tidak senonoh pada korbannya. Abin meneliti arah wanginya, ternyata dari arah timur, dia berkata dalam hati, selaka, jangan-jangan Chuan Muda Hang Tai sedang diincar musuhnya. Abin memperkirakan bangsat yang membuang dua wangi itu dari arah luar jendela hotel, maka dia segera meloncat ke atas genting, di sana dia diam-diam mengintai ke bawah. Terlihat oleh Abin bayangan gelap sudah berbalik tubuh menjauh jendela kamar, dari dalam kamar juga keluar satu sosok orang, diam-diam mengejar orang yang sedang melarikan diri. Dari bentuk tubuh, Abin melihat orang belakang yang mengejarnya adalah hangtai, dia tidak bisa memberi isyarat, terpaksa meloncat ke bawah, menggunakan ilmu mengentengkan tubuh dia mengejar juga. Dari kejauhan, Abin melihat orang jahat yang menyebarkan bawah wangi ke kamar itu, ilmu meringankan tubuhnya tidak setinggi in hangtai, tetapi dia sangat waspada, begitu keluar dari hotel, langsung menyelingap ke gang yang gelap, melarikan diri dengan berputar-putar, biarpun in hangtai berilmu tinggi, tetap tidak bisa digunakan dengan leluasa di dalam gang gelap itu, dia hanya bisa menguntip orang itu, jangan sampai kehilangan jejak. Abin yang terlambat mengejar, sementara tidak bisa mengejar kecepatan in hangtai, dia takut membuat suara, sehingga in hangtai salah paham dan menghindar darinya, hal itu mengakibatkan orang jahat itu bisa lari jauh, Abin pun hanya bisa mengikuti secara diam-diam di belakang. Tiga orang itu saling kejar-mengejar, tidak lebih dari seperempat jam, akhirnya tampak di depan ada satu kuil yang lumayan besar, orang yang dikejar itu tampak meloncat ke dalam halaman kuil itu. In hangtai juga tidak ragu-ragu meloncat tembok kuil ikut masuk juga. Abin takut in hangtai mendapat bahaya, maka tanpa ragu-ragu mendekati tembok, mengangkat tubuhnya, berdiri di atas tembok. Seluas matanya memandang, dalam tembok terdapat halaman yang luas, sekelilingnya berupa barisan pohon. Bambu, jejak in hangtai dan orang yang dikejar tidak kelihatan, kemungkinan telah masuk ke dalam hutan bambu itu. Timbul dalam pikiran Abin, bila dalam hutan itu ada jebakan, adik innya pasti dalam keadaan bahaya, atas pertimbangan itu, maka dia melupakan dirinya juga dalam bahaya, perlahan dia meloncat ke bawah, meninjak daun yang berserakan di tanah, pelan-pelan maju ke depan, berkat ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, maka langkahnya tidak menimbulkan suara. Sambil jalan Abin mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdengar suara teriakan nyaring dari ruang utama kuil itu, jelas itu teriakan dari mulut in hangtai, Abin sangat terkejut, segera menebus ranting pohon menuju di mana suara itu berasal. Hanya berjalan sekitar tiga tombak, daun bambu di depannya sudah agak berkurang dan hampir keluar lingkaran hutan bambu. Keluar dari hutan, ternyata Abin berada di samping ruangan utama kuil, sebuah bangunan kuning emas yang gemerlapan, sangat agung dan hikmat, tidak tanpa ada yang mencurigakan, hanya saja sangat sunyi. Memang tempat orang petapa biasanya demikian. Dalam remang-remang embun malam, Abin meneliti sekeliling kuil, tidak terlihat sedikit jejak yang mencurigakan, dalam hati Abin berpikir mungkin adik innya sudah masuk ke dalam kuil, maka Abin pun masuk juga ke ruang utama kuil tanpa ada waktu mengagumi megahnya bangunan kuil. Begitu masuk pintu gedung utama Abin tercengang, pertama yang dia lihat di lantai ruang tengah, di bawah patung guru Sam Cheng Sian Jin, Tio Sam Hong, ada sekelompok pendetat sukurang lebih 10 orang sedang. Mengelilingi dengan bentuk setengah bulat, duduk bersemedi tanpa menghiraukan orang luar. Abin merasa aneh, yang dia tahu jarang ada tosu duduk bersemedi di bawah patung guru pendiri Sam Cheng Sian Jin, apa sebabnya? Tiga guru Abin Hong Yeh Usem lo bukan dari golongan agama, tetapi mereka juga memakai baju tosu, maka Abin menghormati mereka memberi salam sambil membungkukan tubuh, memohon maaf atas kedatangan dia tanpa izin. Para tosu itu seperti patung dari batu saja, tidak ada reaksi atas kedatangan Abin, sepertinya tidak mengetahui ada orang masuk ke ruangan. Karena Abin tidak bisa bicara, hanya diam berdiri di tempat diterangi sinar lilin, dengan sepasang matanya memperhatikan para tosu yang sedang bertapa. Sesudah lama timbul rada curiganya, dia merasakan tosu itu terlalu kaku, seperti bukan orang hidup saja, maka dia melangkah maju lebih memperhatikan. Lama memperhatikan, timbul pertanyaan dalam hati Abin, apakah mereka hidup atau mati? Karena tidak melihat mulut atau hidung mereka bergerak menghirup udara. Dengan tidak sabar, dia merabat tubuh seorang tosu yang duduk paling dekat, ternyata suhu badannya sudah turun, seperti gejala baru mati. Dengan hati berdebar Abin memeriksa yang lainnya, ternyata semua tosu juga hampir habis suhu hidup tubuhnya, kelihatan mereka dalam waktu bersamaan meninggal sebelum Abin datang ke kuil ini, Abin meneliti lagi, tidak ada luka di tubuhnya, entah bagaimana Cara meninggalnya. Menemukan hal yang aneh ini, Abin lebih mengkhawatirkan nasib Hangtai. Dia melirik sekeliling ruangan, sudah tidak ada jejak lain, maka segera dia keluar dari ruangan mencari ke tempat lain. Baru saja dia berbalik menuju pintu ruangan sekitar dua tombak, terlihat satu bayangan putih masuk ke dalam gedung, berdiri di depan tosu-tosu yang telah meninggal. Abin berdiri melihat, ada seorang orang tua berbaju putih, sepatu putih dan rambut kumisnya putih semua, diterang sinar lilin, orang ini tinggi besar bermuka gagah, sayang punya hidung seperti burung elang hingga wajah orang berbaju putih-putih ini jadi seram, tetapi rambutnya dibentuk seperti ikatan tosu, potongan baju dan ikatan rambut yang tidak serasi ini, jadi susah ditebak orang ini tosu atau orang biasa. Begitu masuk orang tua yang berbaju putih melihat pada sepuluh orang yang duduk kaku, lalu menginjakan kakinya ke lantai dengan keras, dan berkata seperti menyesal. Aku terlambat datang selangkah. Dia seperti tidak peduli, tidak memandang Abin yang berdiri tidak jauh darinya. Diterangi sinar lilin, metu Abin yang berwarna sukar diketahui orang, Abin begitu muda, bajunya mewah bagai cin anak orang kaya, tidak tampak sebagai orang dunia persilatan, hingga jarang diperhatikan pesilat-pesilat tangguh. Lain buat Abin, sejak orang tua berbaju putih ini masuk, dia ingin mengetahui perkembangan selanjutnya, maka dia diam di tempatnya, tapi timbul banyak pertanyaan dalam hatinya, tempat apa kulil ini siapa tosu-tosu yang duduk kaku ini dengan care apa mereka dibunuh. Dan siapa orang tua berbaju putih ini? Dan yang paling membuat Abin tidak mengerti, ketika orang tua itu memperhatikan para tosu yang kaku hanya tampak penyesalan tetapi tidak tampak kesedihan. Orang tua berbaju putih itu sedang memperhatikan satu persatu tosu yang telah mati, berkata sendiri. Kelihatan para tosu ini mati karena racun yang dasyat, tetapi badannya tidak ada luka, kenapa? Sejenak dia ragu-ragu, mendadak di adapat pikiran, dia segera melihat kepala tosu tersebut, ternyata di ikatan rambut tosu itu terdapat satu jarum emas yang sangat kecil. Dari jauh Abin melihat kejadian itu, dia merasa malu karena pengalamannya di dunia persilatan ternyata masih sedikit. Tadi waktu dirinya memeriksa tosu itu, tidak terpikirkan di bawah ikatan rambut bisa terselip satu senjata rahasia berupa jarum emas kecil. Orang tua berbaju putih itu yang menemukan jarum emas kecil di ikatan rambut jenazah pendek tatu, tampak sedang diperhatikan di ujung jarinya, sambil termenung. Bersamaan waktu itu, masuk tiga orang berbaju hitam yang romen mukanya mengerikan, penuh dengan hawa setan. Orang tua berbaju putih itu segera membalikan tubuh, memperhatikan mereka sejenak, tanpa bereaksi apapun, diam di tempat. Ketiga orang berbaju hitam itu diam-diam meloncat menuju tempat orang tua berbaju putih, setelah dekat kurang lebih dua kaki, mereka segera meloncat lagi ke pinggir, gerakannya cepat bagaikan bayangan setan, posisi ketiga orang berbaju hitam menempati tiga penjuru, mengepung orang tua berbaju putih itu dalam kurungan. Orang tua berbaju putih itu tetap diam, hanya dengan sepasang matanya memperhatikan mereka, tetapi dari sinar matanya waspada, terlihat juga dia tidak berani menganggap penteng orang tersebut. Kedua pihak seperti patung batu saling pandang, tidak ada seorang pun yang bicara, tanda-tanda membuka kebisuan juga tidak dilakukan. Sejak Abin masuk ruangan ini, yang dilihat dan didengar makin menarik, keingintahuan selanjutnya membuat dia untuk sementara melupakan tugas mencari In Hang Tai, tetapi di tempatnya memperhatikan situasi. Kurang lebih sepuluh menit kemudian, satu di antara orang berbaju hitam menggunakan tangan menunjuk tosu-tosu yang terpaku di lantai, selanjutnya menunjuk orang tua baju putih dengan muka garang, seperti menanyakan tosu itu apa dibunuh orang tua berbaju putih. Orang tua baju putih itu tidak sudi menjawabnya, hanya tertawa sinis sambil teleng-geleng kepala. Abin yang melihat di pinggir merasa geli juga, apa mungkin tiga orang baju hitam itu seperti dia, bisu juga, ditambah tuli, membuat abin mereka reka kenapa mereka diam saja. Ketiga orang baju hitam itu sepertinya tidak percaya atas jawaban orang tua baju putih, salah satu di antara orang itu membalikan tubuh menghampiri mayat tosu itu, seperti orang tua itu berbaju putih. Dia memeriksa mayat itu tapi tidak mendapat hasil apa-apa. Sedang dua orang baju hitam lainnya tetap mengawasi orang tua berbaju putih, mengawasi jangan sampai dia menyerang. Orang baju hitam yang memeriksa mayat tosu seperti tidak sabar, beberapa kali menggeladah tanpa hasil amarahnya jadi meledak, dengan angin telapak tangannya, dia mengebut mayat-mayat tosu itu, tidak perlu waktu lama, sudah setengah mayat tosu pada roboh ke lantai, rambut, bajunya berantakan, membuat suasana mengerikan dalam ruangan. Orang marah itu kebetulan berpapasan metu dengan abin, dia jengkel melihat metu abin yang mengawasi perbuatannya, dalam tenggorokannya keluar bunyi seperti suara gorila marah, ingin berbuat sesuatu terhadap abin. Dua orang baju hitam lain tampak lebih sabar, melihat situasinya, mereka merasa musuh yang perlu diawasi adalah orang tua yang berbaju putih, buat apa pedulikan anak kecil yang kelihatan tidak ada apa-apanya, mereka segera mengeluarkan isyarat butiran beras yang dilepaskan dari ujung jarinya, menghalau temannya untuk kembali ke tempat semula. Orang tua berbaju putih itu menggunakan kesempatan tiga orang baju hitam itu sedang lengah, dengan sekali tertawa dingin, dengan cepat melesat ke depan dua orang baju hitam yang jaraknya kurang lebih dua kaki menggunakan kedua tangannya, menyerang mereka di bagian tiga titik penting tubuh manusia. Kedua orang itu sebetulnya sudah waspada pada orang tua berbaju putih, karena kelalaian sejenak, sehingga mengundang orang tua itu menyerang mereka, berkat ilmu meringankan tubuhnya cukup tangguh, mereka dapat menghindar. Begitu kedua orang baju hitam itu terdesak orang tua berbaju putih menggunakan kesempatan, bergerak maju lagi, kedua telapak tangannya saling bergantian. Mengeluarkan angin kencang, dalam satu jurus sudah menyerang kedua orang lawannya. Kedua orang baju hitam mengetahui mereka telah bertemu lawan berat. Maka empat tangannya bersamaan digerakan untuk menyelamatkan diri, menutup tempat-tempat penting di tubuhnya sambil mundur, temannya yang berhadapan Abin segera merobah siasatnya, dengan satu loncatan balik, dia sudah mendekati orang berbaju putih, lalu menusuk punggung orang tua berbaju putih, membantu temannya yang terdesak. Ternyata kepandaian orang yang berbaju hitam itu cukup hebat, tenaga jurusnya pun sangat dasyat, tapi orang tua yang baju putih itu masih tetap tertawa sinis, tubuhnya melesat sedikit ke samping, lalu mengeluarkan telapak tangan kiri menghadang orang yang berbaju hitam. Yang ketiga, bersamaan kedua telapak tangan merobah jurusnya dengan cepat, terlihat tenaga dari jurus telapaknya mengeluarkan angin keras dan geledek. Jurus ini bukan saja mengandung pertahanan yang kuat juga menyerang tiga orang dengan tenaga bertambah besar, bagaikan tenaga halilintar yang sangat dasyat, bergulung-gulung di udara. Dari tiga orang baju hitam itu, hanya satu orang yang bisa menyerang tetapi dia tidak menyangka orang tua yang berbaju putih itu bisa menambah tenaganya berlipat-lipat, sementara dia jadi tidak berdaya, yang dua temannya lagi masih di bawah tekanan lawan, dan sekarang setelah bertemu dengan tenaga kuat seperti gunung runtuh, mereka tidak bisa bertahan lagi, bersama-sama mundur ke belakang, kedua telapak tangan mereka mengeluarkan jurus untuk melindungi diri sendiri, menutup rapat-rapat tempat-tempat yang berbahaya, tetapi orang tua baju putih itu terlalu kuat buat mereka, dia terus mengejar kedua orang baju. Hitam itu mendesak hingga mundur beberapa langkah dan tangan mereka mengeluarkan lima jurus, dan beruntung setelah orang ketiga berusaha mati-matian menyerang orang tua baju putih dengan jurus berbahaya untuk membatasi sebagian tenaga orang tua itu, mereka baru bisa menahan satu jurus saja. Orang tua baju putih itu sambil tertawa sinis sambil melambaikan kedua telapak tangan, terlihat dua arus tenaga menyerang ketiga orang baju hitam, sebentar di atas sebentar di bawah, kadang di depan lalu berubah di belakang, kecepatan jurusnya jarang terlihat di dunia, dalam sekejap mati saja dia sudah menggunakan sepuluh jurus lebih. Abin melihat di pinggir, dia tahu bahwa orang baju putih dan lawannya mempunyai ilmu tinggi dan mereka sangat mahir menggunakan jurus. Tetapi orang tua baju putih ini kelihatan lebih tinggi setingkat dari tiga lawannya, kebetulan dia dapat merebut inisiatif menyerang dulu di waktu tiga lawannya terpencar pikiran mereka, sehingga dua lawannya hanya bisa bertahan, bila betul-betul ketiga orang itu bersatu, orang tua baju putih itu juga tidak akan begitu gampang menang. Sedang asyiknya Abin berpikir, terlihat baju ketiga orang baju hitam itu terlayang-layang, sepertinya mereka berada di atas puncak bukit terkena terpaan angin, jurus orang tua itu lebih cepat, maka tenaga anginnya makin keras. Selang bertarung sesaat, orang tua baju putih itu menambah lagi tenaga serangannya, maka ketiga lawannya seperti terkurung dalam lingkaran badai, sehingga membuat lawannya kelabakan, selain yang di kiri, kedua orang yang sudah berat bertindak, sudah berada dalam keadaan bahaya, belum lagi lewat lima jurus, salah seseorang sudah meingis kesakitan karena terkena pukulan, dan tubuhnya jatuh terpental beberapa tombak. Kedua orang baju hitam lainnya bersamaan terkejut, melihat temannya terluka, sehingga jurus mereka makin kacau, tampak sekali siapa yang akan menang dalam pertarungan ini sudah jelas. Tetapi orang tua baju putih itu malah memperlambat serangannya, dan matanya melihat-lihat ke arah pintu gedung. Bersamaan itu Abin juga melihat dari luar gedung datang lagi tamu tidak diundang. Orang ini bermuka bengis, dari gerakannya terlihat ilmu silatnya sangat tinggi, lebih tinggi dari keempat orang yang bertarung. Kelihatan orang tua baju putih dan dua orang baju hitam itu merasa gentar pada tamu yang baru datang itu, sehingga mereka bersamaan berhenti berkelahi dan memandang orang itu. Orang itu memandang orang tua baju putih, tertawa dengan sinis, katanya. Poh Heng datang duluan, metu angkernya memandang sejenak para tosu yang duduk dan tertelungkup di lantai berkata lagi, kelihatannya Poh Heng sudah berhasil. Orang tua baju putih itu menyembunyikan rasa takutnya, dengan muka dingin berkata, Kong Sun Heng adalah orang kuat nomor satu di negeri barat, apa pantas berkata ceroboh demikian, apakah kau tidak melihat para tosu itu telah terkena oleh pukulan tiga tuli dari Bu Ie, dan mereka yang mati kaku bukan karena tangan aku. Hihi, hal ini, aku ingin mencoba ilmu. Kong Sun Heng, mohon kau teliti, mereka mati karena jurus apa? Orang tua Kong Sun biarpun telah dilecehkan dan disindir oleh orang tua baju putih, tetap tidak berubah roman mukanya, hanya dalam sepasang metunya terpancar niat membunuh, dengan masih tertawa dingin dia berkata, Bila Poh Heng ingin mencoba ilmuku, aku menurut saja. Habis bicara, dia langsung mendekati salah satu tosu yang duduk kaku, melihat dari kedua tangan, punggung tosu itu dengan teliti, tidak bersuara, kelihatan ada masalah yang menyulitkan. Orang tua baju putih Po tidak melepaskan kesempatan ini, dia menyindirnya, beberapa kali tertawa sinis berkata, kelihatan punya nama tersohor, orang bijak berhati ular Cho Asim Cukat, orang pintar berhati ular, Kong Sun Heng, kali ini juga. Tanda petik. Kata-katanya belum selesai, terlihat meti orang tua Kong Sun seperti menemukan sesuatu, segera dia tertawa terbahak-bahak. Po Heng jangan gembira dulu, aku telah menemukan titik luka tosu-tosu itu. Dengan tertawa bangga dia mengeluarkan tangan, membuka ikatan rambut tosu, dengan teliti memeriksanya. Orang tua baju putih Po merasa malu sendiri, diri sendiri lupa membereskan kembali rambut tosu itu, saat mengambil jarum emas pada kepala mereka, orang yang mempunyai nama Cho Asim Cukat, pasti bisa menemukan jejak. Betul juga Cho Asim Cukat, Kong Sun Pau segera menemukan luka di atas kepala tosu. Dengan tertawa riang berkata, ternyata tosu-tosu ini mati karena jarum racun, luka kecil ini selain jarum terbang, tidak ada senjata rahasia lain yang bisa melakukan, melihat di dunia persilatan yang bisa menggunakan ilmu jarum terbang tidak seberapa banyak orang, tetapi dalam waktu sangat singkat mengambil nyawa 17 tosu dekuil chusia, hanya bisa dihitung dengan jari saja. Yang aku tahu, Shin Jiujiu Kim Chiam, Oe Ye Ho Sang, dewa tangan jarum emas, adalah orang pertama, tetapi ilmu melepaskan jarum dia selalu tidak beracun, pilihan kedua adalah Tia Chinyo Chu Pian Gyo Ih, tetapi nenek ini sudah 10 tahun tidak muncul di dunia persilatan, dan dia tidak akan kemari, mencari gara-gara kepada para tosu tua ini. Dan beberapa orang lagi tapi belum sampai tingkat sedemikian tinggi, tahun-tahun yang lampau poheng sudah mendapatkan jarum-jarum emas itu. Bila tidak keberatan, aku ingin pinjam lihat sebentar jarum emas itu. Aku bisa menduga sekitar 80 persen, siapa orangnya. Orang Shippo sekali lagi tertawa sinis, katanya. Baik. Bila Kongsun Heng berkata demikian, aku berikan jarum emas itu, silahkan periksa dan dia menggoyangkan tangan kanannya, 10 lebih jarum emas berbentuk jala emas menyerang seluruh tubuh Kongsun Pau. Dia menggunakan kera yang sangat sempurna, asal terkena satu saja jarum emas itu, lawannya akan seperti tosu-tosu itu segera mati di tempat. Mengetahui lawannya sering berbuat licik, maka Kongsun Pau selalu berjaga-jaga, di saat lawan menggoyangkan tangan kanannya, dia sudah membuka kedua. Lengan bajunya mengeluarkan tenaga berputar, sehingga jarum emas yang bertebaran menyerang langsung masuk ke dalam lengan baju. Jurus yang digunakan Kongsun Pau, dinamakan Banli Ucu Witong, selaksa aliran kembali ke asalnya, jurus ini membuat bengong orang-orang yang ada di dalam gedung, orang tua baju putih, tiga bisu dari gunung Bu Ie, dan Abin, terkejut dengan ilmu silat Kongsun Pau yang sempurna. Kongsun Pau sudah menduga, bila jarum emas beracun itu bertemu darah pasti akan mengunci tenggorokan, tetapi jika mengenai kulit saja tidak akan apa-apa, maka dari lengan bajunya dia mengeluarkan satu jarum emas, sambil tertawa sinis mengejek. Tadi aku telah salah bicara, aku belum mengetahui dunia ini ternyata masih ada satu orang yang bisa menggunakan ilmu jarum emas sedemikian sempurna, itulah Poheng. Sambil bicara, matanya melirik jarum yang dipegang jarinya, dengan tertegun bersuara, Tanda petik, orang Sipo, Abin dan tiga bisu dari gunung Bu Ie memandang orang tua Kongsun yang mukanya tampak heran atas penemuannya. Kongsun Pau memulak-balik melihat dua kali jarum emas beracun itu, lalu berkata terbata-bata. Jarum emas ini ternyata bukan benda yang digunakan orang-orang yang disebut tadi, dan, dia tidak melanjutkan perkataan malah berteriak ke arah luar gedung, teman dari mana? Bila sudah datang terus terang saja keluar bertemu kita, apa? Tanda petik. Perkataannya belum habis, di luar gedung telah bergema ucapan Buddha, bersama suaranya tampak seorang Hoasyo. Melayang masuk, semua orang terkejut melihat kedatangan Hoasyo besar ini. Orang ini mukanya agak aneh, kepala besar seperti lebar daun pisang, kupingnya panjang hampir menyentuh bahu, matanya agak masuk ke dalam kelopak mata, sepasang mata bercahaya, semangat penuh, mukanya penuh dengan tertawa dan hawa seorang beragama tinggi, tetapi tidak bisa menutupi aura sadis dalam pandangan sepasang matanya. Jurus lompatan yang cepat, orang susah melihat dia dengan jurus apa dia masuk gedung, baju jubah yang besar, tetap tidak bergoyang sedikitpun. Kongsun Pau menenangkan pikiran, lalu berkata dengan nada aneh. Bu Ihtaisu juga mau menampakkan diri, kuil Cusya ini harus bangga menerimanya. Bu Ihtaisu tertawa terbahak-bahak, katanya, aku dari aliran agama, tetapi memperdalam ilmu agama lain dengan pendeta biasa, tidak pantang segala tetek bengek duniawi, semasa hidup senang mencari tempat ramai. Bila kuil Cusya hari ini ada Cho Asim Cukat, orang pintar berhati ular, Kongsun Pau, Po Kong Hao, tiga tulisi sang dari gunung Bu Ie, sudah pantas disebut pesta besar, aku datang ke sini juga tidak sia-sia. Abin yang mendengar kata-kata mereka, menjadi panasaran karena dianggap remeh Bu Ihtaisu sebagai salah satu jagoan dari dunia persilatan, nama-nama Kongsun Pau, Po Kong Hao, dan tiga tulisi dari Bu Ie San sudah termasuk pesilat-pesilat tinggi dan ternama di dunia persilatan, tapi kenapa mereka datang ke kuil Cusya, dan siapa yang melepaskan jarum mas beracun pada tosu-tosu kuil ini, kemungkinan ada sesuatu gairah yang mengundang. Mereka datang ke kuil ini, dipikirkan lagi oleh Abin, siapa yang menaruh obat dius ke kamar Hong Tai di malam hari, yang akan mencelakakan penghuni Hotel Suhai, dia kelompok orang jahat yang mana? Apa ada hubungan dengan tosu-tosu di kuil Cusya ini? Cho Asim Cukat Kongsun Pau sudah menduga kedatangan Bu Ihtaisu tidak bermaksud baik untuk mengusirnya tidak cukup dengan sepatah dua patah kata, jika rahasia kuil Cusya ini sampai bocor keluar, dalam waktu lama, entah berapa banyak lagi jagoan-jagoan di dunia persilatan yang akan berbondong-bondong datang ke kuil ini, maka timbul rencana dalam pikiran ingin dengan siasat menghalau harimau menerkam serigala, mengadu donba orang lain, membuat dia sendiri mendapatkan manfaat. Orang yang mendapat julukan orang pintar siasat dari daerah barat, Kongsun Pau menampilkan tertawa sinisnya, katanya. Kalau demikian, Bu Ihtaisu datang ke sini, sama seperti maksud kita orang, ada sesuatu yang diinginkan, tetapi sayang Anda terlambat selangkah. Bu Ihtaisu telah mengetahui bahwa Kongsun Pau punya banyak akal licik, maka dia tidak terlalu percaya pada ucapannya, maka dengan tidak tampak antusias berkata, Aku ingin mendengar orang mana yang mendahului kita, mendapatkan buku silat dari Tiatlo An Lotu, dan membunuh sepuluh orang lebih tosu di sini untuk menutup mulut-mulut mereka, supaya rahasia tidak berbocor. Kongsun Pau dengan matu berkedip, tertawa licik. Sayang aku juga terlambat datang, hal ini lebih baik tanya pada poheng atau tiga tuli dari Bu Iesan sementara itu seorang yang terluka dari tiga tuli sedang beristirahat, sedang yang dua lagi tidak bisa mendengarkan perkataan orang, tetapi mengeti dari gerakan mulut orang, tiga bersaudara sudah mengetahui Bu Ihtaisu ini susah dilayani, dia adalah musuh yang paling berat, di depan matanya mana mau membuat dia curiga, maka mereka membuang pandangan mata pada muka pokong hau. Pandangan matu, tiga bersaudara tuli itu memberi isyarat bahwa pokong hau adalah orang pertama masuk gedung, menjadi tersangka pembunuh tosu-tosu dan yang mengambil buku ilmu silat itu. Bu Ihtaisu tidak bicara, hanya memandang sejenak muka pokong hau dengan matu, tajamnya. Orang tua baju putih pokong hau merasa dingin ketika dilirik sejenak oleh Bu Ihtaisu, dalam hatinya berkata jangan cari masalah dengan hoesia ini, dia memaksakan batuk sedikit, merubah sifat dingin yang ada sejak masuk gedung, terpaksa dia berkata, memang betul aku yang pertama masuk gedung ini, tetapi puluhan tosu di sini sudah dibunuh orang duluan oleh jarum emas, bila tai suhu tidak percaya, ada dua hal yang bisa jadi saksi. Satu adalah yang telah mengambil jarum emas di atas ikatan rambut tosu-tosu itu, sekarang jarum itu dipegang oleh Kongsun Heng, dan satu hal lagi adalah anak muda yang berdiri di sana yang lebih dulu datang ke gedung ini, dia bisa menerangkan bahwa kata-kataku tidak bohong. Sambil bicara pokong hau menunjuk pada arah abin. Pandangan mati semua orang melirik ke abin. Bu Ihtai Suh tercengang juga, segera melirik seluruh tubuh abin, dengan suara terpendam berkata, anak muda, kau datang ke kulil ini untuk apa? Siapa yang suruh kau datang kesini? Abin sudah menebak Bu Ihtai Suh ini orangnya sadis, biarpun kata-katanya sopan, tetapi sinar matanya memancarkan jiwa garangnya, diam-diam-diam musatkan tenaga dalam untuk menjaga diri. Bu Ihtai Suh menyaksikan abin tidak menjawab, dikira dia betul-betul berani membangkang, mukanya tambah berseri-seri, semua orang tahu bahwa semakin huwasyu iblis ini tertawa, niat membunuhnya makin besar, menduga dia akan segera mencelakakan abin, mereka sebagai jagoan silat mana ada jiwa iba menolong yang kecil dan lemah, tapi melihat niat jahat Bu Ihtai Suh semua jadi diam, tidak berusaha sedikitpun. Bu Ihtai Suh sebagai jagoan ternama, jarang ceroboh dalam bertindak, sambil menghampiri abin, sambil melirik abin dari atas ke bawah, hingga dalam cahaya sinar lilin dia melihat metu abin yang bermata hijau, baru dia terkejut dan berhenti melangkah. Huwasyu iblis ini melalui pandangan metu hijau abin, mengetahui bahwa anak muda ini bukan orang sembarangan, dan terpikir kembali, kenapa anak muda ini di depan jagoan-jagoan dunia persilatan begitu tenang, pasti dia punya sesuatu andalan, di lingkungan banyak lawan-lawan yang tangguh, Tosu ini tidak mau berbuat konyol, gegabah berbuat sesuatu, sehingga memberi kesempatan pada lawan. Maka di tempat yang dia berdiri, memalingkan setengah posisi badannya, sambil tertawa sinis berkata pada semua orang dalam gedung, kalian semua adalah jagoan dari dunia persilatan, tetapi hari ini metu kalian telah tertutup, sehingga tidak melayani tamu agung di depan metu. Semua orang sudah tahu bahwa Bu Ihtaisu sudah berpengalaman, ilmu silatnya tinggi, pengetahuan dan akalnya lebih tinggi dari semua orang yang ada dalam gedung, bila tidak yakin betul, dia tidak akan sembarang bicara yang akan ditertawai orang lain, maka penilaian dia terhadap Abin, membuat semua orang melihat Abin dengan muka bengong. Dalam hati Abin memarahi huwasyu iblis itu, karena cerdik dan teliti telah mengetahui dirinya berilmu tinggi. Tetapi Bu Ihtaisu tidak berani menempuh resiko menantang Abin, maka berusaha mengadu domba pesilat lain, agar menghadapi Abin agar dapat mengambil keuntungan. Ternyata tebakan Abin betul, Bu Ihtaisu sambil tertawa dingin berkata lagi, tamu agung kita ini lebih pagi datangnya dari saudara Po, bila dia bukan orang yang menggunakan jarum emas itu, jadi susah mengetahui siapa yang berbuat. Pokong H.O.O. ingin cepat mencuci namanya, tidak percaya Abin anak muda begini, bisa mempunyai ilmu lebih tinggi daripada dirinya, sebagai ketua perguruan, maka tubuhnya menghampiri Abin, sambil membentak. Bocah, cepat katakan segala yang kau ketahui.